Intro Oke sobat kita lanjutkan lagi untuk mereviewnya Di pusaka berikutnya Ini adalah pusaka yang ketiga Dan pusaka ini sobat ini saya dapatkan dulu Dari salah seorang rekan saya Salah seorang senior saya Dari kota Surabaya Beliau adalah salah satu dari Orang yang berjasa Kepada saya dalam Memperkenalkan dunia Tosan Aji karena waktu itu saya Bisa dikatakan butuh Seorang senior ya jadi Agar saya bisa mengenal Tosan Aji Menjadi lebih baik Dan disini juga sobat saya ingin Menyampaikan kepada panjang dengan Bahwanya setiap saya Mengambil video Saya selalu menggunakan kamera depan Itulah kenapa gambar yang saya hasilkan Akan menjadi kebalikannya Jadi tangan kanan saya ini Akan seolah-olah menjadi tangan kiri Saat memegang pusaka Saya berkali-kali di ini Diprotes oleh para penonton saya gitu Mas Tony mohon maaf sekali Ini kalau memegang pusaka Tangan kanan mas gitu Oh iya pak Yang seperti itu penonton Yang seperti itu biasanya adalah Penonton-penonton baru Jadi karena kalau yang sudah lama Sudah makfum Kalau yang masih baru Terkesannya mama Ini kok mas Tony Sebenarnya apa ya Dalam memegang pusaka kok Kok tangannya tangan kiri Mungkin seperti itu Nah perlu saya ini Sampaikan berulang-ulang Karena apa? Karena memang saya juga berkali-kali Itu dapat caran Jadi dapat teguran seperti itu Jadi saya gimana ya Menyikapinya ya Apakah di balik Di balik ini Di balik Kamera HP saya ini Apakah nanti akan saya Buatkan Kayak cermin gitu Biar apa? Biar Biar bisa membuat Dengan kamera belakang Kalau kamera depan Kan selalu Menjadi kebalikannya Jadi tangan kanan saya ini Akan menjadi tangan kiri Gitu loh Masih saya pikirkan ini Jadi mohon dimaklumi Karena semuanya Ini saya kerjakan sendiri Mulai dari Take video Edit video Dan juga Launching videonya itu Saya kerjakan sendiri Jadi saya mohon maaf Saya masih belum bisa Mengajak teman Untuk membuat video Karena saya masih belum Mampu Untuk Menggajinya Gitu saja Oke ini sobat Ini adalah perusahaan yang Ketiga Nah Saya sangat senang banget Kenapa Pusaka ini dulu Pernah saya review Tapi warangkanya Tidak Sepadan Jadi Pusakanya Kecil Warangkanya Besar Gitu Jadi ini juga Sebagai sebuah Masukan kepada Anda semuanya Sobat Bahwasannya Jika panjeningan Mempunyai Atau memiliki Ini Pusaka Atau katakanlah Koleksi pusaka Kalau kecil Pusakanya kecil Atau kerisnya kecil Pusaka Jangan memakai Warangka ladrang Jadi kesannya itu Kayak Apa ya Kalau untuk saya Melihatnya itu Kayak wagu Pusakanya kecil Warangkanya ladrang Ladrang itu Sebenarnya Kalau untuk saya Melihatnya kok Lebih pantas Kalau untuk Dipusaka-pusaka yang panjang Jadi keris-keris yang panjang Itu Kalau ladrang Malah tambah gagah Kita istilahkan Seperti ini Kalau orang yang kecil Memakai baju Yang kebesaran Terlihatnya kan Kurang Kurang wangun Kurang bagus Jadi Ini dulu juga Seperti itu Ini kerisnya Bisa dikatakan Kecil Mungkin sekitar 30-an 30 cm Untuk dipanjangnya Nah Waktu itu Saya ingin Karena saya kan Suka sekali dengan Ladrang Ini ya Ladrang Sulu Saya kasih Warangkasa ladrang Sulu Nah Disitu Akhirnya jadi Apa ya Kesannya Kelihatannya itu Enggak Enggak menyenangkan Jadi Ada apanya ya Pusakanya Pusakanya bagus Tapi kok Terlihatnya itu Wagyu Terlihatnya kurang Singkron Nah Makanya Pak Kapanari Terus Saya bertanya Kepada Tukang saya Pak Punya gak ini Warangkala Lawasan Saya gitu Oh saya punya Mas Tony Ini Warangkala Lawasan Dan ternyata Ini Warangkanya Adalah Gayaman Gayaman Jogja Dan Ternyata Ini sangat-sangat Pas sekali Jadi sangat Sinkron Jadi Pusakanya Kecil Sekitar 30 cm Dan untuk Di Warangkanya Ini Sudah Cocok Dengan Warangkagayaman Coba Kita akan Melihat Wujud Dari Pusakanya Seperti Apa Nah Ini Sobat Nah Ini Sobat Coba Kita Akan Melihatnya Dan Ini Kemarin Itu Saya Warangi Jadi Saya Warangi Nah Ini Ini Kan Kalau Anda Lihat Sobat Di Video Ini Akan Tampak Saya Memegangnya Tangan Kiri Padahal Ini Saya Pegang Dengan Tangan Kanan Ini Adalah Salah Satu Kekurangan Dari Kamera Depan Kalau Kita Mengambil Video Karena Kesannya Itu Kok Lu 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 Pantas Ya Pusaka Kau Dipegang Tangan Kiri Padahal Ini Saya Memakai Tangan Kanan Saya Ini Adalah Pusakanya Kalau Untuk Saya Pribadi Ini Masuk Di Dapur Balibang Ini Adalah Salah Satu Dapur Yang Tidak Begitu Populer Karena Langkah Jadi Karena Tidak Begitu Populer Dan Kalau Panjeneng Kalau Panjeneng Lihat Ini Disini Untuk Dibilah Ini Masih Tebal Dan Pamor Ini Memenuhi Dari Bilah Kalau Untuk Saya Dalam Pemahaman Saya Ini Masuknya Di Pamor Pedaringan Kebak Ini Sangat Sangat Luar Biasa Sekali Saya Suka Sekali Dengan Pamor Pamor Yang Seperti Ini Ini Dulu Saya Dapatkan Dari Salah Seorang Senior Saya Yang Ada Di Kota Surabaya Sangat Sangat Luar Biasa Sekali Coba Saya Akan Mengajak Panjaringan Untuk Melihat Bilahnya Lebih Detail Siapa Tahu Ini Di Antara Anda Para Penonton Ada Yang Berminat Untuk Mengoleksinya Nah Ini Sobat Coba Kita Akan Melihatnya Bersama Sama Nah Kalau Anda Lihat Disini Nah Tampilan Dari Warangkanya Sangat Selaras Sekali Dengan Pusakanya Karena Pusakanya Kecil Jadi Untuk Di Warangkanya Saya Lebih Memilih Ke Gayaman Jogja Sobat Nah Ini Kalau Kalau Tidak Salah Kayunya Ini Kemungkinan Kayu Awar Jadi Kalau Untuk Di Ini Apa Ya Motifnya Yang Kayak Gini Saya Teringat Dengan Kayu Salah Satu Kayu Kayu Awar Awar Nah Mungkinkah Ini Kayu Awar Awar Dan Untuk Di Pendoknya Dia Memakai Pendok Ini Pendok Selorok Ini Kerawangan Kesannya Sangat-sangat Menyenangkan Banget Gitu Ya Keren Nah Kalau Seperti Ini Kan Jadinya Sangat-sangat Serasi Dengan Pusakanya Coba Kita Akan Melihat Ini Kita Akan Melihat Bersama-sama Nah Ini Adalah Wujud Dari Pusakanya Setelah Saya Warangi Nah Ini Adalah Tampilan Dari Pamornya Yang Sangat-sangat Menyenangkan Banget Keren Saya Adalah Salah Satu Dari Pecinta Tosan Adi Yang Sangat-sangat Menyukai Dengan Bentuk Pamor Yang Ngebiur Bentuk Pamor Yang Bisa Dikatakan Kaya Pamor Seperti Ini Saya Sangat-sangat Menyukainya Nah Luar biasa Ini Keren Dan Disini Saya Akan Sedikit Membacakan Kita Akan Belajar Bersama-sama Tentang Makna Dan Juga Filosofi Dari Keris Balibang Balibang Ini Berasal Dari Kata Balibang Yang Berarti Bangunan Dan Kambang Yang Berarti Mengambang Jadi Balibang Itu Terdiri Dari Dua Kata Jadi Balibang Dan Kambang Balibang Ini Berarti Bangunan Dan Kambang Ini Berarti Mengambang Atau Terapung Di Atas Air Jadi Balibang Merupakan Singkatan Dari Balibang Yang Pada Jaman Kerajaan Dulu Ini Merupakan Sebuah Bangunan Atau Peristirahatan Yang Terapung Di Tengah Kolam Balibang Ini Biasanya Digunakan Oleh Raja Untuk Meditasi Atau Menenangkan Diri Dan Juga Digunakan Sebagai Tempat Peristirahatan Dengan Permaisuri Dan Para Selirnya Jadi Istilahnya Itu Dibuat Sebagai Kayak Kumpul Bersama Dengan Permaisuri Para Selirnya Dan Juga Anak-anaknya Mungkin Seperti itu Keris Keris Balibang Ini Dipercaya Memiliki Tuah Untuk Ketenteraman Rumah Tangga Dapat Menjauhkan Pemiliknya Dari Hal Negatif Dapat Membawa Suasana Tentram Damai Dan Adem Ayem Serta Dapat Mencapai Kebahagiaan Lahir Dan Batin Keris Balibang Ini Memakili Doa Dan Harapan Pemiliknya Pada Tuhan Dengan Simbolik Lok Tujuh Nah Ini Lok Tujuh Yang Di dalam Ini Bermakna Pitulungan Atau Pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Luar Biasa Sekali Makna Yang Disampaikan Oleh Dapur Balibang Nah Setelah Itu Kita Akan Bersama Untuk Mendefinisikan Tentang Pamor Ini Nah Kalau Di dalam Pengetahuan Saya Ini Masuk Di Pamor Pedaringan Kebah Sobat Bahwasannya Pedaringan Kebah Ini Memiliki Arti Wadah Atau Tempat Beras Yang Terisi Penuh Perlambang Kesejahteraan Dan Kemakmuran Hidup Dari Sang Pemilik Nah Itu Adalah Yang Diinginkan Pada Pamor Pedaringan Kebah Ini Agar Pemilik Pusaka Dengan Pamor Pedaringan Kebah Ini Hidupnya Senantiasa Sejahtera Dan Juga Makmur Dalam Kehidupannya Dalam Keperjaan Masyarakat Pecinta Keris Sobat Bahwasannya Makna Filosofi Tersebut Membuat Pemilik Pusaka Dengan Pamor Pedaringan Kebah Akan Senantiasa Dianugrai Murah Rejeki Hidup Sejahtera Dan Berkecukupan Berkecukupan Atas Karunia Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Antara Dapur Dan Pamor Ini Sangat Sangat Singkron Ini Berarti Bisa Dikatakan Untuk Keris-keris Keharmonisan Di Dalam Rumah Tangga Kesejahteraan Di Dalam Membina Rumah Tangga Seperti Itu Ini Bisa Dikatakan Royal Pamor Atau Sukih Pamor Ini Adalah Pusaka Yang Sangat Layak Untuk Dijadikan Sebagai Sebuah Koleksi Dan Apabila Di Antara Anda Seperti Para Penonton Video Ini Jika Ada Yang Berminat Silahkan Langsung Menghubungi Di Nomor WA Saya Ini Adalah Dapur Bale Bang Salah Satu Dapur Pusaka Yang Cukup Langka Keberadaannya Nah Untuk Selanjutnya Saya Akan Mengajak Anda Semuanya Untuk Mereview Kapan Hari Saya Mendapatkan Dua Buah Pusaka Nah Dua Buah Pusaka Inilah Yang Akan Kita Review Di Video Berikutnya